oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya saat ini kin chen masih gagal memilih ramuan terakhir pasti ada sesuatu yang tidak kuketahui kata kin chen dingin dia tidak terus memilih dari empat tetapi untuk mencicipi 14 racun lainnya satu-satu racun dicicipi olehnya dan diurai olehnya pada saat yang bersamaan pada saat yang sama kin chen menggunakan kekuatan sihir asal buku asal di tubuhnya langsung menyala dan dia mulai menyerap kekuatan racun ini boom setelah kin chen mencicipi 10 jenis racun book of origins menjadi terang dan tiba-tiba sebuah halaman baru muncul di book of origins penuh dengan cahaya peradaban beracun ya itu adalah peradaban beracun gumam kin chen sangat tenang di hatinya dan sedikit tersenyum ini adalah kartu holnya yang tidak dimiliki orang lain mungkin dia tidak bisa membedakan racun terakhir tetapi dia telah membentuk peradaban beracun di tubuhnya melalui 14 racun di depan dan pemahaman racun kin chen langsung mencapai tingkat mencengangkan yang belum pernah terjadi sebelumnya kemudian kin chen sekali lagi merasakan 4 racun yang tersisa ketika dia mencicipi ramuan api ketiga kin chen tiba-tiba tersenyum karena peradaban buku asal akhirnya bereaksi ini dia kata kin chen tersenyum sedikit dan dikombinasikan dengan peradaban beracun dia langsung mengerti bahwa ramuan jenis api ini sebenarnya adalah racun kin chen juga langsung mengerti mengapa dia tidak dapat mendeteksi racun ini sebelumnya karena ramuan api biasa tidak beracun tetapi efeknya tidak cukup itu adalah huliganisme memang, kekuatan api bukanlah racun bahkan setelah kin chen mencicipi sedikit sebelumnya dia tidak merasakan efek samping yang beracun tapi itu karena rasa kin chen terlalu sedikit ramuan ini, jika hanya beberapa cabang dan daun yang dipetik secara alami tidak beracun tetapi ketika seluruh bahan tanaman dimasukkan ke dalam ramuan itu akan menghasilkan racun dan membentuk racun api yang mengerikan itu adalah bagian ketiga dari obatnya dan itulah kebenarannya sepertinya pertimbanganku sebelumnya agak terlalu sempit fikir kin chen kali ini penilaian juga memberi banyak inspirasi bagi kin chen dan dia menjadi bijaksana selanjutnya, kin chen menempatkan 15 jenis ramuan di alur tengah dan menyingkir platform batu tiba-tiba menyala dan bergemuruh ke tanah pada saat yang sama susunan teleportasi muncul di tempat platform batu itu semula kin chen berdiri di atas formasi teleportasi di peron batu setelah cahaya menyala mata kin chen menjadi hitam dan perasaan teleportasi menyerang lagi setelah dia menstabilkan sosoknya lagi dia menoleh dan melihat sekeliling sebentar dan tiba-tiba menunjukkan penampilan yang aneh tempat dia berada masih berupa kamar batu tidak berbeda dengan kamar batu yang pernah dia kunjungi sebelumnya tapi tidak ada platform batu di tengah kamar batu hanya ada formasi besar yang aneh di kakinya struktur kompleks dari formasi besar ini membuat kin chen merasa pusing dan pingsan saat kin chen meliriknya dan pada saat kin chen berdiri di formasi besar ini seluruh formasi besar tiba-tiba mulai berputar dan matanya menjadi kabur sinar cahaya hijau naik perlahan menjebak kin chen sepenuhnya dalam formasi besar ini untayan aura hijau naik dalam formasi besar kin chen hanya berbau sedikit sebelum sekuntum bunga muncul dan semburan pusing muncul di benaknya ini adalah formasi racun anak muda selamat datang di warisan tingkat ketiga Anda dapat memasuki tingkat ketiga dari warisan ini menunjukkan bahwa kultivasi Anda luar biasa dalam hal pemurnian api analisis obat dan lain-lain tentu saja Anda juga dapat menerobos dengan kekuatan Anda tetapi itu tidak masalah tes tingkat ketiga ini akan menguji ketahanan Anda terhadap racun jie jie jie, level ini, terlepas dari basis kultivasi tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi, tidak ada gunanya Anda perlu melakukannya, ada cukup waktu untuk 100 napas dalam susunan racun ini setelah waktunya habis, susunan racun akan berubah menjadi susunan teleportasi dan mengirimmu pergi saat suara itu jatuh, kabut hijau dalam barisan besar menjadi semakin intens dan dengan cepat menyelimuti Qin Chen Qin Chen terdiam kekuatan alkimia ini terlalu suka menggunakan racun alkemis yang bermartabat sebenarnya dua tingkat berturut-turut terkait dengan racun dengan pengalaman sebelumnya Qin Chen duduk bersilah menahan napas, tidak menghisap gas beracun di sekitarnya benar saja, setelah Qin Chen berhenti bernapas dia langsung merasa pusing di benaknya sedikit meredah namun tanpa menunggu dia menghela nafas lega tubuhnya kembali terasa tidak nyaman dan toksin tersebut justru menembus ke dalam tubuhnya melalui kulitnya Qin Chen mendengus dingin dan tubuh suci kuno berputar hei, bocah ini dia menutup tubuhnya dalam sekejap formasi beracun saya dapat meracuni semua hal dan kebanyakan orang tidak dapat membiarkan racun menyerang tubuh bahkan mendiang guru suci mungkin tidak dapat melakukannya bagaimana orang ini melakukannya suara bisikan terdengar di ruang kosong jika Qin Chen mendengar suara ini dia akan terkejut karena suara ini sangat dingin ternyata itu adalah kekuatan alkimia kuno tetapi menurut apa yang dikatakan orang ini sebelumnya kekuatan alkimia ini telah jatuh dan bahkan jiwanya telah dihancurkan yang tersisa hanyalah kesadaran biasanya, kesadaran hanyalah pikiran tetap yang ditinggalkan oleh yang kuat secara umum, kemampuan berpikir secara mandiri hanya dapat dipilih dan dioperasikan sesuai dengan aturan yang tersisa dari masa hidup namun kesadaran ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri jika orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian warisan ini mengetahui mereka semua akan terkejut saat ini, hanya dua yang lulus tes tingkat kedua dengan sempurna salah satunya adalah alkemis teratas dari ras iblis yang lainnya adalah anak ini dan anak lain dari ras iblis hanya dapat dianggap biasa-biasa saja dan dua yang melewati dengan sempurna alkemis dari ras iblis ditambah lagi mereka adalah yang terbaik diantara para guru suci tahap akhir itu bisa dimengerti tapi bocah ini, nafas waktu di tubuhnya tidak kuat terlihat bahwa dia tidak terlalu tua dan dia telah melewati level kedua dengan sempurna selain itu, kultivasinya hanya di tengah-tengah guru suci dan susunan racun tingkat ketiga tidak dapat memengaruhinya bagaimana dia bisa begitu aneh di ruang dingin, suara dingin itu penuh dengan keraguan jika ini terus berlanjut level ketiga ini tidak akan bisa mendeteksi level sebenarnya dari anak ini sepertinya akan lebih sulit suara dingin, berbisik, menghilang dengan cepat di ruang batu, Qin Chen mendesak tubuh suci kuno tubuh suci kunonya sangat kuat itu tidak hanya kuat dalam pertempuran tetapi juga jauh lebih tahan terhadap racun daripada pria kuat biasa formasi racun ini hampir tidak berpengaruh banyak padanya tapi tiba-tiba, Qin Chen merasakan kejutan dari barisan besar di bawah dan pusing muncul lagi di benaknya Qin Chen membuka matanya dan mengerutkan kening aneh, bagaimana kekuatan susunan racun ini tiba-tiba meningkat meskipun kekuatan susunan racun ini akan menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu ini ada terlalu banyak peningkatan sekaligus fikir Qin Chen merasa racun dalam susunan racun telah menembus ke dalam tubuhnya melalui Sein Yuan di luar tubuhnya membuat pikirannya pusing lagi hampir tidak mungkin untuk dicegah faktanya, racun menyerang tubuh melalui Sein Yuan itu bukan sesuatu yang pantas untuk mengejutkan pada tingkat Qin Chen, jika susunan racun ini hanya dapat meracuni orang melalui pernapasan dan pori-pori itu disebut racun tingkat Master Suci wajar jika Sein Yuan terpengaruh tapi Qin Chen berbeda dia tampaknya adalah Sein Lord Jangka Menengah tetapi pada kenyataannya kekuatan Sein Yuan melampaui rata-rata Sein Master periode akhir Qin Chen baru di sini selama 30 napas total ada 100 napas jadi betapa mengerikannya 70 napas berikutnya Qin Chen sedikit berubah warna faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa di kamar batu lain banyak orang kuat tidak bisa lagi bertahan formasi besar di bawah tubuh Qin Chen sekali lagi menyebarkan gelombang dan saat berikutnya, kekuatan racun yang mengerikan mulai menembus jiwa Qin Chen ke dalam pikirannya Invasi jiwa bisakah susunan racun ini memengaruhi jiwa prajurit jejak korosi mulai muncul di benak Qin Chen dan jejak korosi ini seperti virus berkembang biak dengan cepat dan mulai menyebar di lautan jiwanya jika ini berhasil jiwa Qin Chen tidak akan muncul untuk sementara waktu dalam 3 perempat penguasaan dia akan benar-benar dipenuhi racun dan langsung mati teknik terlarang jiwa surgawi lawan untukku wajah Qin Chen sedikit berubah dia dengan cepat menjalankan teknik terlarang jiwa surga dan gelombang jiwa yang menakutkan menyapu dengan cepat memaksa jejak racun keluar Qin Chen terkejut racun ini sangat menakutkan jika dia tidak berhati-hati dia mungkin telah berhasil diserbu oleh racun itu apa bocah ini menolak invasi jiwa begitu cepat apa yang baru saja terjadi jiwa orang ini sepertinya menjadi lebih kuat dalam sekejap apa teknik rahasianya di ruang yang suram suara dingin itu penuh dengan keterkejutan dan berkata dengan tidak percaya pasti ada rahasia jiwa yang kuat pada orang ini meskipun susunan racun yang diuji di ruang batu hanya pada tahap selanjutnya dari tingkat master suci bukan susunan racun kelas yang mulia ia dapat menahan invasi jiwa dari susunan racun ini benar-benar melampaui level holy master apakah itu metode rahasia jiwa yang mulia suara dingin ini penuh kejutan metode rahasia yang mulia jiwa bahkan jika dia masih hidup dia tidak pernah memilikinya bagaimana itu bisa muncul pada anak level Saint Lord jangka menengah dewa tidak mempercayainya anak ini bisa menolak selamanya kemudian susunan racun dibuka secara maksimal dewa harus melihat apakah anak ini bisa menolak di ruang batu tempat kinchen berada formasi racun tiba-tiba berubah dalam waktu singkat kekuatan hukum di seluruh kehampaan mulai berubah hukum antara langit dan bumi penuh dengan bau busuk busuk dan busuk kekuatan ini di sepanjang tubuh fisik kinchen melalui hukum lingkungan perlahan-lahan menembus ke dalam asal guru suci kinchen sebenarnya meracuni asal guru suci kinchen bagaimana ini mungkin kinchen terkejut ketika kinchen bingung racun itu telah diam-diam menyebar ke asal tubuhnya sebenarnya mencoba meracuni asalnya huh buku asal hati kinchen memadat dan book of origins diaktifkan secara instan dan book of origins meledak menjadi cahaya dan kekuatan origin yang mengerikan tersapu asal usul kinchen dibungkus sesaat dan dia mulai menganalisis bahan beracun di atas kitab asal usul cahaya mulai mekar dan halaman-halaman peradaban beracun bermekaran dengan cahaya pelangi mulai menelan kekuatan ini dan mengembangkan peradaban baru kinchen merasa bahwa halaman peradaban beracun dalam book of origins telah menjadi sangat luas lebih menakutkan daripada kebanyakan peradaban lain di dalamnya setelah kelahiran buku asal kinchen telah mengembangkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya termasuk api, jalan setan, sucubus, dll 3000 jalan telah mengembangkan segalanya dan yang paling menakutkan diantaranya adalah kekuatan kegelapan yang menyerang surga secara umum bahkan kitab asalnya pun sulit mensimulasikan peradaban kemudian yang terkuat kedua adalah peradaban api iblis bencana yang diwarisi oleh yang mulia skyfire dan kali ini segera setelah peradaban beracun ini muncul ia segera mencapai titik yang mirip dengan peradaban api iblis bencana tampaknya kekuatan besar alkimia memang digunakan untuk memasuki tau dengan racun jika tidak peradaban beracun yang terbentuk tidak akan begitu mengerikan kekuatan peradaban dalam kitab asal usul kinchen tidak dibedakan berdasarkan atribut tetapi oleh kekuatan yang diserap oleh kitab asal usul kalau tidak peradaban seperti peradaban waktu dan peradaban takdir tidak akan pernah lebih baik dari peradaban beracun secara alami lebih baik menyerap peradaban seorang yang mulia daripada menyerap peradaban seorang tuan suci begitu peradaban beracun ini keluar ia segera menyerap dan menganalisis racun di tubuh kinchen yang merusak yuan sucinya dan menjadi peradaban dan pengetahuan yang dikuasai kinchen dalam sekejap kekuatan beracun yang terbentuk di ruang batu besar ini tidak lagi menyebabkan kerusakan pada kinchen mengambil napas panjang kinchen membuka matanya matanya jernih sekarang apalagi 100 napas bahkan jika dia menghabiskan siang dan malam dalam formasi besar ini itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan padanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati